Intro Tidak ada setelah membaca Al-Gur'an Ibadah yang dilaksanakan dengan lisan lebih afdal daripada zikir Dan untuk mengangkat hajat daripada doa-doa Pertama yang paling afdal, ibadah dilakukan dengan lisan adalah membaca Al-Gur'an Sebagaimana Allah berfirman Rasulullah bersabda, afdalu ibadah di umati Tilawatul-Gur'an Paling utama ibadah umatku Khususnya dengan lisan, yaitu adalah Tilawatul-Gur'an Membaca Al-Gur'an Setelah itu, ibadah yang afdal, yang utama yang dilakukan dengan lisan Doa dan juga zikir Doa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Doa, zikir untuk bersyukur kepada Allah Doa untuk menyampaikan hajat dan memohon hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebagaimana kita tahu di dalam ayat-ayat Al-Gur'an Allah memerintahkan kita untuk selalu berzikir Selalu mengingatnya Pertama Allah berfirman Fathkuruni azkurkum Ingatlah aku Azkurkum Aku akan ingat Kalian Dikatakan oleh Imam Sabit Al-Bunani Inni a'lamu ma ta'ayat kuluni rabbi azza wa jal Katanya beliau Aku mengetahui kapan Allah ingat aku Fafazza'u minhu Orang-orang yang di sekitarnya takut Lalu bertanya Kayfata'lamu darik Bagaimana kamu bisa mengetahui Allah mengingatmu Gala Iza zakartuhu zakaroni Beliau berkata Jika aku menyebutnya Aku mengingatnya Allah ingat aku Allah menyebut aku Ya sebagaimana di dalam hadithul Gutsi Allah berkata Katanya Allah Jika dia mengingatku Finafsih di dalam dirinya Alias sendirian Zakatuhu finafsi Aku ingat dia sendiri Tapi Jika dia mengingatku Fima lain Rami-rami Dua orang Tiga orang Dan lebih Zakatuhu finafsi Aku akan mengingatnya Di kelompok Di perkumpulan Yang lebih baik Daripada perkumpulannya Yaitu para nabi Para rasul Para malaikat Dan yang lain Sebagainya Karena itu Allah Memerintahkan kita Untuk banyak Mengingatnya Udkurullaha Zikran Kathira Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan Faizah afatun min arafatin Fadkurullaha Indal mas'alir haram Wadkuruhu kamah Hadakum Atau dalam ayat yang lain Faizah galetum Manasikakum Fadkurullaha Kathikrikum Aba'akum Aw Ashadda Zikra Yang intinya Memerintahkan kita Memerintahkan kita Untuk ingat Dan Tidak sekedar Ingat Akan tetapi Selalu ingat Dan banyak Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah Membantu kita Di dalam Mengingatnya Dengan Keadaan Apapun Mau kita Punya wudhu Tidak punya wudhu Mau kita Memiliki hadas Besar Ataupun Tidak Baik kita Itu berdiri Duduk Berbaring Allah Perkenankan kita Untuk mengingatnya Jadi Allah Perkenankan kita Untuk mengingatnya Dalam Keadaan Apapun Sehingga Tidak ada Alasan Bagi kita Untuk Lupa Dari Allah Lupa Kepada Allah Tidak ada alasan Anak tadi Suhul Lupa Tidak ada alasan Anak tadi Duduk Anak tadi Jalan Anak tadi Berbaring Tidak ada alasan Karena kita Bisa mengingat Allah Dalam Keadaan Apapun Al-lazina Yadkurun Allah Giyaman Wa kuudan Wa ala Junubihim Orang-orang yang mulia itu Orang-orang yang beriman Orang-orang yang dekat dengan Allah Selalu mengingat Allah Baik dalam keadaan berdiri Dalam keadaan duduk Bahkan Ber Berbaring Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Fadkurun Fadkurun Giyaman Wa kuudan Wa ala Junubikum Allah mengatakan Fadkurun Giyaman Wa kuudan Ingatlah Allah Baik dalam keadaan Kalian berdiri Duduk Atau saat kalian Berbaring dengan Lempeng Kalian Maksudnya Waktu malam Waktu siang Di daratan Di lautan Di saat Berpergian Di dalam kota Saat kaya Saat miskin Saat sehat Saat sakit Sendirian Atau bersama Sama Ingatlah Allah Ingat Allah Jadi gak ada alasan Untuk tidak ingat Allah Karena Allah Memperkenankan kita Untuk mengingatnya Dalam keadaan apapun Ya Katanya Ibnu Abbas Baik waktu malam Atau siang Bukan khusus Malam tok Siang gak Enggak Siang bisa Malam bisa Begitu juga Di daratan Gak bisa Di lautan Enggak Di daratan Bisa Di lautan Juga Bisa Oh di dalam kota Enggak Bisa di dalam Di luar kota Enggak Di dalam kota Maupun di luar Kota Oh yang kaya Tok Yang miskin Tidak Enggak Yang kaya Dan yang miskin Oh yang sehat Tok Yang sakit Tidak Tidak Semuanya Yang sehat Bahkan yang Sakit Ini berantakan Allah Subhanahu Sehingga Allah Mencelah Orang-orang Munafik Dan menjadikan Tanda Dari orang-orang Munafik Itu Yang sedikit Mengingat Allah Orang-orang Seperti kalian Kalau liburan Masa tahu Sembayang Duhah Silahkan Sembayang Duhah Sembayang Duhah Terpaksa Apalagi Kalau Ahad Sama Jumat Terpaksa Karena disuruh Kalau tidak Langsung Ditub Gorengan Makanan Kalau tidak Ya tidak Salah Duhah Alasannya Nanti Nanti Ilang Apalagi Kalau liburan Tambah Tidak Solat Tuhan Apalagi Gobliya Ba' dia Aduh Males Kalau Menjalankannya Karena terpaksa Terkadang Karena juga Ria Itu sifatnya Orang-orang Munafik Itu Dicelah oleh Allah Dalam ayat Quran Lalu Tidak Berzikir Tidak Mengingat Allah Kecuali Sedikit Sedikit Jarang Wirit Nggak Mojo Kanan Kirinya Buka Lembaran Ikut Buka Nggak Baca Nggak Mengikuti Padahal Mengikuti Dia berfaedah Mendapatkan Manfaat Perlindungan Dirinya Dijaga Oleh Allah Diberi Apa yang Dia minta Dan yang Lain Semuanya Nggak Malah Kadang Merhatikan Kanan Kirinya Kadang Lihat Belakang Kalau Nggak Ya Tidur Cifat Orang Munafik Itu Lait Kuruna Daha Ilah Kalilah Nah Itu Dari Ayat Al-Gur'an Masih Ada Nanti Daripada Hadis Hadis Rasulullah Tentang Anjuran Untuk Berzikir Kepada Allah Subhanahu Serta Kemuliaan Dan Keistimewaannya Kepada 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 Kepada